Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama sahabat sams channel Sahabat belajar kita semuanya Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas soal-soal asesmen sumatif semester 1 Tepatnya pada bab 2 Fase A kelas 1 pada mata pelajaran seni rupa dengan tema aneka garis Tentunya semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya Sehingga prestasi kalian semakin meningkat Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya Serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya Agar video ini semakin bermanfaat Baik langsung saja kita bahas di soal yang pertama Gambar dibuat dari rangkaian A kertas B garis C bidang Ya anak-anak semuanya Gambar itu dibuat dari rangkaian garis anak-anak ya Sehingga jawabannya adalah B anak-anak semuanya Kemudian soal nomor 2 Unsur terkecil seni rupa adalah A titik B garis C bidang Ya anak-anak semuanya Unsur terkecil dari seni rupa itu adalah titik anak-anak ya Sehingga jawabannya adalah A anak-anak Soal nomor 3 Menggores pensil dari kiri ke kanan Akan membentuk garis A vertikal B diagonal C horizontal Ya anak-anak semuanya Ketika kita menggores pensil dari kiri ke kanan Nah ini ya berarti ya dari kiri ke kanan Ini berarti merupakan garis horizontal anak-anak ya Nah seperti ini Nah ini garis horizontal Karena garis itu disini ini horizontal Kalau dari atas ke bawah ini Atau dari bawah ke atas Ini garis vertikal Kalau miring seperti ini itu garis diagonal Jadi jawaban yang benar adalah C anak-anak semuanya Untuk soal nomor 4 Garis horizontal berbentuk A mendatar B menurun C menyilang Ya anak-anak semuanya tadi sudah disampaikan disini Ini garis horizontal Maka bentuknya mendatar anak-anak ya Sehingga jawabannya adalah A anak-anak semuanya Berikutnya kita hapus kita scroll ke atas Untuk soal nomor 5 Ya soal nomor 5 Berikut Bukan aneka bentuk garis Adalah A Benteng B ulir C tebal Ya anak semuanya disini Yang bukan ya Yang bukan aneka bentuk garis Adalah tebal ya Karena Disini kalau benteng Itu merupakan bentuk garis Kalau benteng itu bentuknya seperti ini Anak-anak ya Disini kalau bentuk benteng Nah ini bentuk benteng Anak-anak ya Nah ini bentuk benteng Kalau bentuk ulir Itu bentuknya seperti ini ya Nah ini Bentuk ulir ya Seperti obat nyamuk Jadi disini yang bukan bentuk garis adalah yang tebal ini Baik anak-anak semuanya soal nomor 6 Perhatikan gambar berikut Garis tersebut disebut A ziksak B gelombang C kurva Ya anak-anak semuanya disini Garis ini ya Ini yang saya lingkari ini Itu merupakan bentuk garis Bergelombang Anak-anak ya Sehingga jawabannya adalah B Kalau ziksak Itu bentuknya seperti ini ya Nah itu yang Kalau kurva Kalau kurva ini Bentuknya seperti ini ya Nah itu kurva Soal nomor 7 Garis yang dibuat dari bawah ke atas Adalah A vertikal B horizontal C diagonal Ya seperti tadi yang sudah saya sampaikan Untuk garis yang dari bawah ke atas Nah ini ya Ini dari bawah ke atas Ini merupakan garis Vertikal anak-anak ya Sehingga jawabannya adalah A Kemudian soal nomor 8 Benda yang digambar dengan kurva Adalah A jendela B ban C pintu Ya disini anak Gambar bentuk yang digambar dengan Benda yang digambar dengan kurva Kan kurva seperti ini Lain Lain ya Lain ya Maka ini sangat jelas Lekat sekali Biasanya Benda ini berbentuk langkung Lain Disini Maka yang tepat adalah Ban anak-anak ya Karena gambar kurva Bentuknya seperti ini Kalau dilanjutkan lagi Maka akan menjadi Sebuah ban ya Seperti itu Maka jawabannya adalah B Anak-anak semuanya Selanjutnya Anak-anak semuanya Untuk soal nomor 9 Soal nomor 9 Andi membeli Obat nyamuk bakar Andi lalu Menggambarnya Andi menggunakan Garis A Awan B Ombak C Ulir Anak-anak semuanya Kita ketahui bahwa Gambarnya Mubakar Kira-kira bentuknya Seperti ini Anak-anak ya Nah ini Merupakan Garis ulir Anak-anak ya Sehingga jawabannya Jelas sekali Yaitu C Anak-anak semuanya Soal nomor 10 Garis awan Rangkaian Dari garis A kurva B ulir C Diagonal Ya anak-anak semuanya Kita tahu bahwa disini Kalau garis ulir Nggak mungkin ya Nggak mungkin Kalau diagonal Nggak mungkin Karena diagonal Bentuknya seperti inilah Gambar seperti ini Tidak mungkin Membentuk awan Jadi yang jelas Jawabannya adalah A anak-anak ya Karena kurva Itu Gambar garisnya Seperti ini Kita ketahui bahwa Awan itu Bentuknya lengkung Di tepi-tepinya Sehingga Sangat mungkin Digambar Dengan menggunakan Garis yang berbentuk Kurva Soal nomor 11 Anak-anak semuanya Angga menggambar Jeruji Sangkar burung Ia menggunakan Garis A Vertikal B Diagonal C Horizontal Ya anak-anak semuanya Untuk menggambar jeruji Biasanya kan seperti ini Jeruji Sangkar burung Nah ini Merupakan Gambar Yang menggunakan Garis Vertikal Karena dari bawah Ke atas ya Jadi jawabannya Adalah A Anak-anak semuanya Baik berikutnya Kita scroll ke atas Untuk soal Nomor 12 Ya soal Nomor 12 Perhatikan gambar Berikut Gambar tersebut Merupakan gerakan A Awan B Ombak C Angin Ya anak-anak semuanya Sangat jelas sekali Kalau gambar Seperti ini Itu merupakan Gambar dari Gerakan Ombak Sehingga jelas sekali Jawabannya Adalah B Anak-anak semuanya Soal nomor 13 Garis zigzag Artinya A Bergelombang B Tegak lurus C Berliku Liku Ya anak-anak semuanya Garis zigzag itu Bentuknya Seperti ini Anak-anak ya Oleh karena itu Garis tersebut Itu Berliku Liku Sehingga Jawabannya Adalah C Anak-anak semuanya Soal nomor 14 Garis Undak-undakan Tidak menggunakan Garis Ya Anak-anak semuanya Untuk garis Undak-undakan Kita tahu Undak-undakan Itu Disini Tidak menggunakan Garis A Vertikal B Diagonal C Horizontal Garis undak-undakan Itu seperti ini Anak-anak ya Nah Seperti ini Ini Garis Undak-undakan Anak-anak ya Nah Itu Anak-anak ya Maka disini Tidak menggunakan Garis Diagonal Ya Jelasnya ya Diagonal Karena kalau Vertikal Jelas ada Ini Garis vertikal Yang Dari bawah Ke atas Kalau Horizontal Adalah Ini Mendatar Jadi yang Tidak ada Diagonal Yaitu Garis miring Jadi jawabannya Adalah B Anak-anak Semuanya Soal nomor 15 Garis Memutar-mutar Pengembangan Dari Garis A Langkung B Zikzak C Lurus Ya Anak-anak Semuanya Kalau Memutar Tentunya Itu Menggunakan Garis Langkung Anak-anak ya Karena Melengkung Memutarkan Melengkung Ya Langkung Jadi jawabannya Adalah A Anak-anak Semuanya Baik Berikutnya Anak-anak Semuanya Kita scroll Ke atas Untuk Soal Nomor 16 Menggambar Bola Menggunakan Garis A Lurus B Langkung C Diagonal Ya Anak-anak Semuanya Kalau kita Menggambar Sebuah Bola Tentunya Ini Menggunakan Garis Langkung Bukan Lurus Bukan Diagonal Ya Jadi Jawabannya Adalah B Anak-anak Semuanya Soal Nomor 17 Ada Garis Tebal Dan Ada Garis A Tipis B Buatan C Alami Ya Anak-anak Semuanya Ada Garis Tebal Juga Ada Garis Tipis Sehingga Jawabannya Adalah A Anak-anak Semuanya Soal Nomor 18 Perpaduan Antara Garis Vertikal Dan Horizontal Adalah Ya Kita Lihat Disini Untuk Garis Vertikal Ya Ini Anak-anak Ini Garis Vertikal Yang Dari Atas Kebawah Atau Dari Bawah Keatas Ini Ini Garis Vertikal Kalau Horizontal Mendatar Ini Anak-anak Mendatar Ini Mendatar Maka Jelas Sekali Perpaduan Antara Garis Vertikal Dan Horizontal Adalah Yang C Anak-anak Semuanya Sehingga Jawabannya Jelas Sekali Yaitu C Soal Nomor 19 Menggambar Lemari Membutuhkan Garis A Lurus B Lengkung C Ulir Jadi Anak-anak Semuanya Kalau Kita Menggambar Lemari Kita Harus Nah Ini Lemari Ini Anak Seperti Ini Kita Harus Menggunakan Garis Lurus Sehingga Jawabannya Adalah A Anak-anak Semuanya Selan Selan Selanjutnya Anak-anak Semuanya Kita Ke Soal Nomor 20 Garis Tebal Biasanya Digunakan Untuk A Isian Gambar B Tepi Gambar C Dasar Gambar Ya Anak-anak Semuanya Garis Tebal Itu Biasanya Digunakan Untuk Tepi Gambar Sehingga Jawabannya Adalah B Anak-anak Semuanya Baik Anak-anak Semuanya Demikan Tadi Pembahasan Sikat Untuk Assignment Sumatif Semester 1 Bab 2 Pada Fase A Kelas 1 Mata Pelajaran Seni Rupa Dengan Tema Aneka Karis Semoga Bermanfaat Buat Kalian Semuanya Sehingga Prestasi Kalian Semakin Meningkat Dan Bagi Kalian Yang Baru Menemukan Channel Ini Jangan Lupa Untuk Like Subscribe Dan Nyalakan Lonceng Serta Bisa Kalian Bagikan Kepada Teman Teman Kalian Semuanya Agar Video Ini Semakin Bermanfaat Sampai Ketemu Lagi Di Membahasan Soal Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax